Intro Assalamualaikum selamat pagi Pembaca Poskota dan Pemirsa Poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Kembali bertemu dengan saya Trias Haprimita Dalam Headline News Harian Poskota Edisi Kamis 3 Juni 2021 Seperti biasa, beragam berita menarik akan kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya, sebanyak 22 warga di permukiman RT1 Semper Barat, Jakarta Utara terpapar COVID-19 Usai mereka mengikuti acara tahlilan di salah satu rumah warga yang meninggal akibat virus Corona Berdasarkan keterangan Ketua RT, penularan bermula saat salah satu warga meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 Kemudian dikebumikan di TPU Rorotan Setelah pemakaman pihak keluarga, saudara maupun tetangga mengikuti tahlilan untuk mendoakan almarhum Namun setelah dilakukan tes swab, ternyata mereka dinyatakan positif COVID-19 Dan saat ini, 22 warga yang dinyatakan positif tersebut sudah diisolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Dan juga Rumah Sakit Pekerja Seorang pria berusia 53 tahun, nekat mengakhiri hidupnya dengan terjun dari lantai 26 Gedung apartemen Metro Residen, Kebun Jeruk, Jakarta Barat Karyawan swasta itu memilih bunuh diri diduga terbelit urusan hutang sebesar 150 juta rupiah Kronologi kejadian bermula saat penghuni apartemen digegirkan penemuan mayat sekitar pukul 12.30 siang Seorang wanita yang merupakan penghuni apartemen itu pun mengaku bahwa jasad korban adalah temannya Korban nekat terjun dari lantai 26 saat teman wanitanya sedang mandi Dan hingga kini dugaan sementara polisi korban nekat bunuh diri karena terbelit hutang Berita utama selanjutnya yang juga ditunggu-tunggu Ada kabar dari Kementerian Keuangan yang akan segera mencairkan gaji ke-13 untuk ASN, TNI Polri dan juga pensiunan dalam kurun waktu minggu ini Kesaran gaji ke-13 yang digelontorkan pemerintah mencapai 16,3 triliun rupiah Menurut keterangan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Herdianto, proses pengurusan dan pencairan gaji ke-13 telah dimulai Adapun pemberian gaji ke-13 ialah untuk ASN, prajurit TNI Polri dan pensiunan meliputi gaji pokok dan juga tunjangan melekat Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 3 Juni 2021 Bagi Anda yang ingin memperoleh beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya Tidak Sabrimitam, wakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!